Ini salah jaraknya, ayunannya, dan titik pantulnya. Ini jaraknya benar, tapi titik pantulnya terlalu tinggi. Jarak satu, sentakkan rakyat di dada dengan titik pantul sekitar kepala. Ini jarak kedua, dalam berlote wall bonding jarak kaki terhadap tembok adalah 1,5 sampai 2 meter. Jarak kedua, sentakkan rakyat di sekitar kepala dengan titik pantul tidak terlalu tinggi. Jarak ketiga adalah menggabungkan cara pertama dengan gerakan meloncat ke kanan sambil melakukan smash. Sedangkan jarak keempat adalah menggabungkan cara pertama dengan melakukan loncatan ke kiri sambil melakukan smash. Ingatlah poin penting latihan ini. Kaki dibuka selebar badan, gunakan sentakan, titik pantul tidak terlalu tinggi, mata konsentrasi, refleks cepat, dan menguasai perpindahan grip forehand dan backhand.